Intro Efesus Fasal yang kelima 17-18 Mari kita baca dengan suara yang keras bersama-sama Kalau sudah ketemu katakan amin Baik kita baca sama-sama Dua, tiga Sebab itu janganlah kamu bodoh Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur Karena anggur menimbulkan hawa nafsu Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh Puji nama Tuhan diberkati setiap orang yang menjadi pelaku firman Tuhan Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Ayat ini adalah ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada sedang Efesus Dan kita tahu ayat ini bukan ditujukan kepada orang-orang yang belum percaya Ini ayatnya ditujukan kepada mereka yang mau menjadi anak-anak terang Yang mau hidup sebagai anak-anak Tuhan Yang hidup dalam pimpinan roh Dikatakan begini Janganlah kamu bodoh Tapi hendaklah Tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan Kehendak Tuhan, Bapak Ibu disalam Tuhan Secara umum yang kita bisa pelajari adalah pertama Tuhan tidak mau ciptaannya nama manusia binasa Dia tidak mau satu orang pun binasa Berarti anda yang ada meruangan ini Tuhan tidak mau binasa Kalau sudah katakan amin Itu kata firman Tuhan dalam sultan 1 Petrus Dikatakan dia tidak mau satu orang pun binasa Makanya dia memperlambat kedatangannya Salah satu memperlambat kedatangan Tuhan Adalah ketika manusia dalam dunia ini belum semua terinjili Satu Yang kedua Tuhan mau tidak ada satupun yang tertinggal Itu kehendak Tuhan Makanya ada gereja Tuhan Makanya ada orang-orang yang percaya Dan makanya mandat agung yang Tuhan katakan Pergilah jadikan sekalabangsa menjadi muridku Itu merupakan bagian di akhir zaman ini Adalah amin Dalam perjanjian lama tidak ada perjanjian baru Itu tugas Tuhan Supaya anda dan saya ini mengerti kehendak Tuhan Kehendak Tuhan yang kedua apa? Kehendak Tuhan yang kedua Yang tadi supaya manusia tidak ada satu ciptaan pun yang binasa Yang kedua Supaya manusia itu ada di dalam jalan terang Tuhan Jalan terang Tuhan senantiasa Supaya ketika kita menuju kepada kehidupan yang Tuhan sudah siapkan Dalam perjalanan kita Kita mengalami penyertaan Tuhan yang nyata Melalui muzizat Melalui pertolongan-pertolongan Yang dalam kehidupan keseharian kita Itu maunya Tuhan Makanya diutus namanya roh penghibur Roh penolong Adalah amin Itu maksud Tuhan secara umum Secara pribadi apa? Beda-beda tentunya Ya Tuhan mengendaki saya Beda dengan Anda yang datang pagi hari ini Dan kita gak usah bertepatkan masalah itu Karena Tuhan mau Apa yang menjadi Rencana Tuhan dalam dunia ini Boleh tergenapi dengan penyertaan Setiap orang-orang yang mengaku dirinya Sebagai anak-anak Tuhan Nah Bapak-Ibu selamat Tuhan Persoalan sekarang Mengapa seringkali Pekerjaan Tuhan Mengapa seringkali Rencana Tuhan Mengapa seringkali Iblis Itu bisa memenangkan Pertandingan dalam kehidupan kita Pergumulan hidup kita Bukan karena hebatnya musuh kita Bukan karena beratnya masalah kita Tapi karena seringkali jawabannya Karena kita menjadi orang Kristen yang bodoh Seringkali kita menjadi orang Kristen yang Bodoh Bukan karena besarnya masalah kita Bukan hebatnya musuh kita Iblis sudah ditaklukkan oleh Tuhan Kepalanya sudah diremukan oleh Tuhan Gak ada lagi dia punya kekuatan Cuman ekornya memang masih ada Masih bisa menyambut ke kiri dan ke kanan Begitu ya Tetapi secara prinsip Kita mengerti bahwa Iblis itu Sudah dikalahkan Tuhan Nah makanya Bapak Ibu Dikatakan janganlah kamu bodoh Saya percaya Kalau kita dikatakan jadi orang bodoh Kita tidak suka Betul ya Bodoh kamu Pasti anda berkata enak aja Lu gak tau gue S3 Gitu ya Lu gak tau gue pengalaman Dalam pekerjaan ini berapa tahun It's okay Satu-satu bidang tertentu Anda mungkin mahir di sana Satu bidang tertentu Anda profesional di sana Tetapi anda kan dan saya Tidak menguasai semuanya Ada amin Ada bidang-bidang yang kita tidak mengerti Nah Dalam kamus bahasa Indonesia Kata bodoh itu ada dua pemahaman Satu memang orang yang Intelijensinya diborong terata Lambat untuk mengerjakan sesuatu Sulit untuk belajar Tanda petik Yang terkenal dengan istilah DS Gitu ya Tau DS Down syndrome Itu seringkali yang menjadi penghambat Tapi kebobohan yang kedua adalah Kita kurang berpengetahuan Ya Sekarang saya Kalau bicara sama orang-orang tertentu Mungkin saya agak tertinggal Gak ngerti Kalau bicara soal tertentu Ya tadi saya pagi singgung Misalnya soal perpajakan Saya masih gak ngerti Karena memang bukan bidang saya Saya Pernah bekerja Di salah satu kontraktor Karena waktu itu saya kuliah Di bagian civil engineering Saya sempat kerja 3-4 tahun Ada beberapa gedung yang saya bangun Salah satunya gedung perpustakaan Di Santa Usula Perpustakaan itu Saya yang bangun Ya kalau Bapak Ibu Yang punya anak di Santa Usula Itu di tengah-tengah Santa Usula itu Masuk ruangan dari ruangan SD Itu ada gedung perpustakaan Lalu di luar SMA-nya Itu ada pemugaran Pemugaran itu saya yang kerjakan Karena waktu itu di Santa Usula Di SMA Santa Usula itu Ada bagian-bagian yang retak Dan hampir rubuh Karena itu gedung itu gedung lama Ya Konstruksinya itu konstruksi gedung lama Sudah mulai banyak yang retak-retak Dan mulai Memprihatinkan Dan waktu itu saya Bekerja dan perusahaan di mana Saya bekerja Itu menangani untuk sekolah Santa Usula Dan saya di tempatkan di sana Ada bagian-bagian yang saya mengerti Tapi sekarang Saya sudah Sudah lama Saya tidak berkecimpung di sana Kalau ditanya mungkin Saya juga sudah Sudah lupa Kalau kita berkecimpung di situ terus Kadang-kadang Sense kita itu Lebih tepat daripada hitungan Ya Sense itu Lebih tepat daripada hitungan Saya sering kali ketemu Kalau misalnya ke daerah-kedaerah Ada orang-orang yang bangun rumah Saya tanya Pak ini sudah dihitung Konstruksinya Enggak Pak kita biasa bikin begini Biasa bikin begini dia Dia tidak tahu Suatu saat itu Luar biasa kejadiannya Karena faktor angin Faktor puntiran Segala macam Faktor gempa Dia tidak pernah memberhitungkan Dia bilang dengan enteng Karena kita sudah biasa begini Yaudah Daripada saya berdebat Kita biarinin aja Karena saya pun gak bisa Memberikan jalan keluar Kepada mereka Nah Bapak Ibu Selamat Tuhan Saya balik lagi Janganlah kamu bodoh Ada tiga asis alat Dalam Alkitab Ada empat Sebetulnya kita bisa pelajari Nanti saya setinggung sedikit Bahwa ada kebodohan Yang akhirnya membuat kefatalan Orang yang hidup Dalam kebodohan terus Dan dia tidak mau belajar Akhirnya itu akan Mengakhirkan kehidupan Dalam kefatalan Ada tiga orang yang Disebut sebagai asis alat Nasir alat Akhirnya kehidupannya Sangat terakhir Yang menurut Kacamata manusia Pemikiran manusia Semestinya tidak harus begitu Tadi pagi yang datang ibadah Gak usah jawab Yang pengen kebaktian yang kedua ini Anda tahu Ada tiga orang yang mati Dengan cara yang tidak baik Dengan cara bunuh diri Siapa? Yang pertama Siapa? Yudas Yang kedua Saul Yang ketiga Yudas Saul Yang ketiga Iya betul Simpson Yang belakang sekali Yang belakang sekali Kelamaan sebabnya Simpson Ada tiga orang Simpson Kita lihat satu-satu Kita dalam Alkitab mengajarkan Kepada kita Bapak Ibu Selain Tuhan Hendaklah kau Cerdik seperti Cerdik seperti Ular Tulus seperti Merpati Jadi orang Kristen Tidak cukup tulus Ada amin Orang Kristen Tidak cukup tulus Mesti cukup Dengan Diserta dengan Harus seimbang Harus seimbang Ya Cerdik dan Tulus Orang Kristen Tidak cukup Ngeroh doang Harus dengan Dengan firman Roh dan Firman Setuju ya Bapak Ibu ya Orang Kristen Tidak hanya menerima Tapi juga harus belajar Memberi Bapak Ibu Itu bicara soal Menjadi orang Kristen Yang seimbang Oke itu tema Tersendiri Kita masuk sekarang Bapak Ibu Selain Tuhan Suatu presio Dengan Simpson Dengan cepat saja Saya akan coba bagikan Ada bagian-bagian Yang perlu saya ingin Sampaikan Yang pagi hari tadi Saya ada yang Saya perlu tambahkan Mari kita lihat Dalam Hakim-Hakim Hakim-Hakim Fasal yang ke-16 Hakim-Hakim Fasal 16 Kita baca Dalam firman Tuhan Ini dalam ayat yang Ke-4 Hakim-Hakim 16 Ayat yang ke-4 Berkata begini Sesudah itu Simpson Jatuh cinta kepada Seorang perempuan Dari lembah sorek Yang bernamanya Siapa? Delilah Bapak Ibu Selain Tuhan Bicara soal kebodohan Ada kalanya Orang itu Bisa jadi bodoh Ketika dia Ada dalam Hidup dalam Percintaan Betul ya? Hidup dalam Percintaan Seringkali menjadi Suatu kebo Kebodohan Simpson Seorang Laki-laki Yang gagah Yang perkasa Kuat Setiap musuh-musuhnya Dia kalahkan dengan mudah Bahkan dia menjadi Pembela Umat Tuhan Bangsa Israel Tetapi Suatu hari Katanya Ketika dia Ada di satu desa Di suatu tempat Katanya Di lembah sorek Dia bertemu dengan Seorang Wanita Yang bernama Delilah Saya percaya Wanita ini Bukan sembarangan Wanita Penampilannya Bukan sekedar Penampilan Biasa saja Tetapi ada Sesuatu yang menarik Dalam Kacamata pandangan Siapa? Simpson Sehingga akhirnya Firman Tuhan berkata Dia jatuh cinta Jatuh cinta Yang saya katakan Seringkali itu Cinta itu Membutakan Adamin Love is Akhir bulan Ini bulan Agustus Juli Akhir bulan Juli Ketika kurang lebih Pukul 10 malam lewat Handphone saya berdering Bapak Ibu Saya punya pengalaman Ini punya pengalaman Tidak harus 100% Kalau di atas jam 10 malam Itu telepon di handphone saya Pasti ada satu yang penting Kalau gak berita kedukaan Ada orang yang Membunuh diri Atau ada orang yang Sedang ribut Begitu Butuh sesuatu Pertolongan Saya bicara begini Bukan saya bermain-main Benar Saya bicara kesaksian saya Saya pernah ditelepon Di pukul 11 lewat Saya diteleponin Ada orang yang Ingin bunuh diri Dia minta saya Sekiranya datang Waktu saya datang Saya terlambat datang Dia sudah keburu Makan obat Yang telepon saya ini Suaminya Pak tolong Pak datang Bapak bisa datang gak Karena istri saya ini Mau bunuh diri Dia sudah mengancam Bunuh diri Oke saya datang Segera Saya datang dengan istri saya Tapi terlambat saya Karena Rupanya ketika Perempuan ini bilang Mau ke taulet Lalu di taulet Dia minum obat Satu botol Dia tenggang Waktu saya datang Dia dalam keadaan Setengah sadar Sehingga akhirnya Saya harus bawa dia Segera ke rumah sakit Untuk dikeluarkan Obat-obatan yang dia minum Ini pengalaman saya Jam 10 dan 11 Nah betul Jam 10 itu Saya telepon Bunyi Saya angkat Benar teman lama saya Teman lama saya Teman waktu saya SMA Berarti sudah puluhan tahun Dan teman saya ini Bukan orang Kristen Teman saya ini Teman saya Wahyu no Apa kabar Baik Saya bilang Wah tumben nih Malam-malam telepon Iya iya Sorry ganggu Malam-malam telepon Iya gak apa-apa Ada apa Apa yang kita bisa diskusikan Apa yang kita bisa ngobrolkan Langsung aja Sudah malam kan Gak perlu bahasa-bahasa Karena teman dekat Teman sekolah lama Dia bilang gini Wahyu no Saya mau tanya sama you Saya ada masalah dengan anak saya Kenapa anak Anak saya Kan you tau Dia baru menikah Lalu baru menikah Usia pernikahnya 4 tahun 4 tahun pernikahannya Wow Saya bilang bagus Masih suasana Masih suasana Bulan madu ya Periode pertama 5 tahun pertama Itu masih suasana madu Kalau ada yang bertahan 5 tahun Kadang-kadang cuma 5 bulan Sudara Tapi saya juga Bilang 5 tahun pertama Masih bulan-bulan Dimana masih suasana Masih bagus Itu masalahnya Dia bilang Kenapa Anak saya mau bercerai Oh Terus Apa yang saya bisa bantu Dengan anak mau bercerai Enggak Justus gini Saya mau tanya Anak saya ini Saya udah urusin semuanya Saya udah urusin Saya udah pakai pengacara Saya sudah Siapkan ke pengadilan Tinggal minggu depan Ini datang ke pengadilan Untuk masuk ke dalam Kasus persoalan perceraiannya Oh iya Boleh saya tahu Kenapa persoalannya Gini Dia bilang Anak saya tiba-tiba Mengeluh pulang nangis Dia minta cerai Karena Tiba-tiba Dia mendapat postingan di IG Tahu ya IG ya Yang gak petek gak tahu IG apa IG itu Instagram Di upload Foto-foto suaminya Suaminya itu Gambar-gambar Dengan Wanita lain Wah Dia cerita panjang lebar Waduh Kalau saya cerita itu Foto-foto gak pantas-pantas Anak saya tunjukin ke saya Mami Ini lihat ini Cukup terkejut juga Dia cerita Memang kenapa gini Kamu kenapa gini Waduh Mami Akhirnya bongkar Dia bilang Mami sejak waktu nikah Enam bulan Dia sudah mulai jarang pulang Kalau pulang pun malam Malam-malam Terus Mami tanya Kenapa kamu gak bilang Ya enak Dia bilang Udah cerita semuanya Sampai akhirnya Mami tanya Ini siapa yang kirim foto ini Siapa yang kirim Yang kirim rupanya Selingkuhannya itu Jadi selingkuhannya Mengupload foto-foto Dengan suaminya itu Kirim Ke anak Teman saya Mertua mana gak marah Lihat anaknya diperlakukan Begitu sama mantunya Tapi singkatnya Menurut anaknya bilang Dia itu sudah mengatang-atang Anaknya Dan bahkan kepada mertuanya Sama berarti teman saya ini Wah dikatakan macam-macam Yang kalau kita dengar Bisa bikin kuping merah Jadi singkatnya Mamanya tanya Teman saya tanya sama anaknya Jadi maunya gimana Udah Mami saya mau bercerai aja Saya gak mau Lama-lama hidupnya dia Sejak 6 bulan dia sudah Gak hidup dalam Suasana harmonis 4 tahun pernikahan Anaknya sudah 2 Bayangin Bapak Ibu Kalau dia hidup harmonis 4 tahun Pasti lebih dari 2 anaknya Dia Kemudian ambil keputusan Untuk bercerai Nah tinggal tunggu Satu minggu Satu minggu Pengadilan Tiba-tiba anaknya Datang kemana Mami Aku gak jadi cerai Dia pusing Aduh Dia bilang ini anak Dia bilang udah diurus Semuanya Udah pake pengacara Tiba-tiba bilang batal Ya saya bilang gini Bagus dong Kalau batal ya Bagus Saya bilang Enggak Saya mau tanya sama you nih You kan pendeta Dia bilang Iya Yang menjadi persoalan Dia bilang Anak saya dapat ayat Ayat firman Tuhan Dia bilang Matias pasal 5 tuh Gak boleh bercerai Lalu satu Kasus pasal 7 Tau gak Satu kasus pasal 7 Yang udah menikah Itu pasal wajib Buat anda baca Jadi pulang Ntar baca ya Satu kasus pasal 7 Seluruh pasal itu Itu tentang kehidupan Hubungan suami istri Yang beriman dan tidak beriman Dia bilang Istri-istri Janganlah engkau cerai Hai para istri Jangan ceraikan suamimu Jadi ketika baca ayat Itu dia dikirimkan oleh Temannya Lalu dia bilang begini Emang itu ayat ada ya Dia bilang Saya bilang Lah kamu bacanya dari mana Dari anak saya Emang kalau dilanggar itu Hukumannya ada ya Dia bilang begini Jadi dia nanya sama saya Semuanya Poin saya begini Aneh ya Orang berselingkuh Biasanya sembunyi-sembunyi Semunyi-sembunyi kan Supaya gak ketahuan ya Tapi ini ada selingkuhan Dia kirim Dia upload Itu semuanya Kepada Instagram istrinya Dia kirim Semua gambar-gambarnya Menurut anda Apa maksudnya itu semua? Bapak ibu Tolong dipikirkan Jangan dipelototin saya Itu apa maksudnya Di upload ke Instagram Anaknya Poin saya begini Lalu bagaimana Semestinya respon Dari istrinya ini Atau anak teman saya Apakah marah? Apakah seperti dia lakukan Cerai dan sebagainya Sebagainya Atau apa-apa yang patut Dia kerjakan? Nah Ini kan bicara soal kebodohan Kalau melalui peristiwa ini Siapa yang bodoh? Siapa yang Siapa yang membodohi? Siapa yang dibodohi? Anda ngerti ya? Betul ya? Anda ngerti peristiwa ini? Saya coba jelaskan Ayat itu Dan saya coba jelaskan Kepada teman saya Singkatnya Saya katakan sama dia Kalau memang Ibu punya anak Sudah menikah Kalau anak ada persoalan Jangan intervensi Dalam keputusan Biarkan anak-anak itu Belajar dengan dia Punya persoalan hidup mereka Setuju Bapak Ibu? Biarkan Saya bilang sama dia begini Sederhana Selama anakmu belum di KDRT Biarkan dia belajar Setuju Bapak Ibu? Halo? Oh gak bisa dong Pak Itu pelecehan keluarga Kan saya bilang Masalahnya ada yang di blow up Ada yang gak ke blow up Ini kebetulan di blow up Saya bilang sama teman saya Apalagi sekarang Anakmu sudah mengatakan Dia sudah menyadari Bahwa Dia tidak mau bercerai Jadi kenapa Ibu harus paksa Anak Ibu harus bercerai Hanya gara-gara Sudah bayar pengacara Hanya gara-gara Sudah urusan Sama pengadilan Saya bilang Mudah sekali Ya tapi kan susah nyabutnya Saya bilang ikuti Ini pengadilan Nanti ada mediasi Ketika mediasi Bilang aja Kami sudah selesai Selesai itu persoalan Betul ya Lalu bagaimana Iya Kedua Insan ini yaitu Anakmu Dan antumu Harus di counseling Harus dikasih tahu Tentang kehidupan yang Dalam berumah tangga Dalam jangka panjangnya Bagaimana Ini baru 4 tahun Banyak hal-hal yang Kebodohan yang mereka Masih Masih bisa lakukan Sejujur Bapak Ibu Orang yang mereka muda Tentunya tidak Kurang berpengalaman Orang yang sudah puluhan tahun Dan saya percaya Setiap rumah tangga Punya persoalan seni sendiri Ada amin Ada persoalan ekonomi Yang bisa membuat Itu rumah berantakan Ada persoalan Penyakit Yang bisa membuat Keluarga ini berantakan Ada urusan Anak Gak punya anak Bisa jadi masalah Kebanyakan anak Juga masalah Jadi serba masalah Betul Bapak Ibu? Jadi setiap rumah tangga Punya persoalan masing-masing Nah Jangan sampai Kita menjadi orang Kristen Yang bodoh Karena pernikahan itu Ada misinya Tuhan Dalam setiap rumah tangga Ada maksud Tuhan Saya sambil Ngijil teman saya Yang Kebetulan Dia belum percaya Sama Tuhan Yesus Bapak Ibu Saya kembali Kepada persoalan sekarang Kepada Simpson Sama Simpson ini Lahir ke dunia Bukan karena Seperti Anak-anak yang normal Lainnya Mamanya Sekian lama Gak bisa hamil Sampai suatu hari Malaikat yang kasih tau Bahwa akan lahir Seorang anak Lagi-lagi Dan dia akan menjadi Hambanya Tuhan Dia akan dipakai Tuhan Dan dia akan menjadi Pembela Umat Tuhan Jelas sekali Bapak Ibu Makanya ibunya Ketika Mengandung Dia sangat memelihara Kandungannya Sampai itu lahir Dan kita tahu kisahnya Kemudian Simpson Menjadi orang yang Sangat terkenal Karena kepiawayannya Dia bisa membela Umat Tuhan Tapi satu hari Katanya dia jatuh cinta Kepada perempuan Di lembah sore Yang mandelilah Apa yang terjadi Bapak Ibu Simpson jatuh cinta Kepada delilah Tapi delilah Gak jatuh cinta Sungguh-sungguh Kepada simpson Delilah Hubungannya Dengan simpson Hanya sebatas apa Mari kita lihat Dalam hakim-hakim Fasal Yang ke-16 Ayat yang ke-5 Sehingga Ajak kita Melihatnya Hakim-hakim 16 Ayat yang ke-5 Lalu datanglah Raja-raja kota Orang Filistin Kepada perempuan itu Sambil berkata Cobalah bujuk dia Untuk mengetahui Karena apakah Kekuatannya Demikian besar Dan dengan apakah Kami dapat Mengalahkan dia Mengikat dia Untuk menudukannya Maka kami Masing-masing Akan memberikan Seribu Seratus Uang perak Kepada Kepadamu Bapak Ibu Kalau menurut Bapak Ibu Melihat sepintas Cerita ini Kita bisa menilai Siapa ini Delilah Sejujur Bapak Ibu Perempuan ini Bukan seperempuan biasa Dia Enggak jajah cinta Kepada Simpson Tetapi Karena ditawari Uang Seribu Satus Perak Akhirnya Dia coba Untuk mendekati Yang namanya Simpson Dan kita tahu Saudara Dia berhubungan Dengan Simpson Bukan untuk Jatuh cinta Bukan untuk Membangun rumah tangga Tapi dia ingin Mengetahui Apa rahasia Kekuatan Simpson Bapak Ibu Dikasihkan Tuhan Saya percaya yang hadir Pagi-pagi hari ini Anda punya kekuatan Anda punya kekhususan Ada amin Kita semua punya Keunikan Ya Kita semua punya Karunia Dan talenta Yang berbeda Dan itu Menjadi kekuatan kita Saya ulangi lagi Jangan kita Biarkan Kekuatan kita itu Dicuri oleh musuh Karena Alkitab berkata Dalam Yohonah 10 Iblis datang Untuk apa? Mencuri Untuk apa? Membunuh Untuk apa? Membinasakan Itu modusnya Iblis Dia ingin Mencuri kekuatan kita Lalu ketika Kekuatan kita Sudah hilang Dia akan bunuh Apa yang menjadi Kekuatan kita Dan kemudian Dia akan Binasakan kita Punya jiwa Itu modusnya Iblis Makanya Jangan kita Biarkan Iblis itu Masuk Dalam kehidupan Setiap kita Nah Simpson ini Saudara Ketika dia berhubungan Dengan Delilah Pertama saya katakan Hubungan yang sudah Tidak baik Tidak benar Kenapa? Karena dalam Kisah Hakim-Hakim Pasal 16 ini Simpson Sudah menikah Sebelumnya Dia sudah menikah Dengan gadis Di Timna Dan ini ada Selingkuhannya Pertama ketika Di Timna Dia itu Dengan Bagus sekali Dia minta Izin kepada Orang tuanya Dia minta Nasihat orang tuanya Dan ketika Orang tuanya Menasehati Dia masih mendengar Walaupun ada Dialog disana Tapi kemudian Ada campur tangan Tuhan Sehingga orang tuanya Mengerti bahwa Ini memang Rencana Tuhan Untuk Simpson Boleh menikah Dengan gadis Timna Supaya Simpson Bisa masuk Kedalam kubunya Filistin Itu dengan jelas Kita mencatat Tapi dengan Gadis yang Menama Delilah ini Tuhan Tidak campur tangan Ini Keisengan Dari Simpson Ketika dia Sudah mulai Jatuh cinta Kepada Delilah Dan Delilah Kemudian Mengeluarkan Kepihawainya Lagi sekali Bapak Ibu Delilah ini Bukan Wanita biasa Dia mulai Merayu Simpson Saya seringkali Mengatakan Makanya Hati-hati Dalam berhubungan Dengan lawan jenis Ada hubungan Hanya sebatas Just money Ada hubungan Sudah masuk ke dalam Ikatan batin Dalam kejiwaan Dan bahkan Kalau sudah sampai Membuka diri Akhirnya Sampai masuk ke dalam Hubungan Bukan sekedar Just money Bukan sekedar Jiwani Tapi Hubungan dalam Roh Ini membahayakan Sekali Kalau itu Bukan Atas Restu Tuhan Permisi Bicara Bapak Ibu Selamat Tuhan Saya adalah Orang yang Tidak akan Memberkati Kalau ada Pernikahan Pernikahan Yang secara Mendesak Bukan dengan Dasar Alkitab Ada Dua Beberapa Dua Kasus Yang Saya pernah Tangani Ketika Mereka Datang Kepada Saya Untuk Mereka Minta Diberkati Karena Fihak Orang Tua Mendesak Supaya Mereka Makan Pernikahan Karena Waktu itu Mereka Melakukan Satu Kekeliruan Kalau Saya Menyarankan Sebaiknya Jangan Dilakukan Pernikahan Dulu Diwati Proses Yang memang Punya Masalah Sehingga Semua Sudah Selesai Biar Mereka Bangun Itu Benih Kasih Dan Benih Cinta Dan Dibangun Di dalam Kebenaran Firman Tuhan Karena Kalau Dipaksakan Juga Akhirnya Kalau Di tengah Jalan Dia Akan Berpisah Menjadi Masalah Yang Baru Saya Punya Pemahaman Seperti Ini Simpson Dan Delilah Simpson Dia Tulus Mencintai Delilah Tapi Lagi Hubungan Mereka Ini Hubungan Yang Tidak Sepatutnya Dan Delilah Merayu Dan Merayu Dan Merayu Dan Simpson Akhirnya Mencoba Untuk Menghibur Menghibur Dengan Apa yang Dibasakan Delilah Dia Memberikan Jawaban Walaupun Jawaban Itu Jawaban Yang Bohong Yang Pertama Dia Bilang Begini Di dalam Ayatnya Yang Ketujuh Jawab Simpson Kepadanya Jika Aku Dikat Dengan Tujuh Tali Busur Yang Baru Yang Belum Kering Maka Aku Akan Menjadi Lemah Dan Menjadi Seperti Orang Lain Manapun Juga Jadi Simpson Cuma Membohongi Tetapi Apa Jadinya Tetapi Ketika Dia Membohongi Terjadi Reaksi Dalam Apa Yang Dibohongi Ayat yang Kedelapan Lalu Raja-raja Orang Kota Filistin Membawa Tujuh Tali Busur Yang Baru Yang Belum Kering Kepada Perempuan Itu Dan Mengikat Simpson Dengan Tali-tali Itu Sedang Di Kamarnya Ada Beberapa Orang Bersiap Siap Kemudian Berserulah Perempuan Itu Kepadanya Orang-orang Filistin Menyergam Kau Simpson Tetapi Yang Memutuskan Tali-tali Busur Itu Dan Seperti Tali Rami Yang Terbakar Putus Apabila Kena Api Dan Tidaklah Ketahuan Dimana Duduk Kekuatannya Itu Bapak Ibu Selamat Tuhan Lihat Simpson Mencoba Untuk Membohonginya Tapi Delilah Dia Tidak Berhenti Sampai Di Sana Kita Tau Kisahnya Kemudian Dia Mencoba Yang Kedua Kali Dibohongi Lagi Sampai Yang Ketiga Kalinya Simpson Akhirnya Menyerah Pertanyaannya Kenapa Simpson Menyerah Saya Ulangi Lagi Karena Bagi Simpson Hubungan Dia Dengan Delilah Bukan Hanya Sebatas Hubungan Jasmani Dia Sudah Masuk Hubungan Jiwani Dan Bahkan Kedupan Di Hubungan Suami Istri Ini Interpretasi Tapi Interpretasi Yang Bisa Dijelaskan Kenapa Karena Sampai Akhirnya Simpson Bisa Menceritakan Dan Diceritakan Itu Dimana Ketika Dia Berduaan Di Satu Kamar Dia Ceritakan Dia Punya Semua Kekuatannya Dia Bapak Ibu Kalau Orang Sudah Jatuh Cinta Kalau Orang Sudah Jatuh Dalam Kasmaran Ada Peribahasa Mengatakan Kalau Cinta Sudah Melekat Titik Kambing Rasanya Coklat Sudah Pernah Dengar Bapak Ibu Ada Seorang Pria Yang Baik Dengan Istrinya Luar Biasa Dia Melewati Pernikahan Sampai Belasan Tahun Puluhan Tahun Tapi Di Ujung Pernikahannya Dia Harus Tinggalkan Istrinya Demikian Juga Dengan Anak Anak Ketika Waktu Masih Kecil Anak Anak Manis Tunduk Kepada Orang Tua Lalu Ketika Dia Sudah Mulai Besar Ketika Dia Sudah Mulai Berpacaran Dan Akhirnya Mereka Bisa Dengan Mudah Meninggalkan Orang Tuanya Putus Hubungan Hanya Gara-gara Urusan Percintaan Bapak Ibu Kita Tidak Pertama Menghakimi Tapi Kita Belajar Dari Kasus Ini Orang Yang Ada Dalam Kondisi Seperti Ini Yang Sepandai Pandainya Dia Segagah Gagah Dia Dia Akan Menjadi Orang Bodoh Simpson Ini Kategorinya Bodoh Masa Kasih Tahu Dia Punya Kekuatannya Dia Betul Orang Pasti Menutupi Rahasianya Tadi Pagi Saya Bersaksi Teman Saya Ini Salah Satunya Pugang Perusahaan Yang Cukup Besar Teman Sekolah Dia Di Angkatan Saya Dia Buka Untuk Home Appliances Bapak Ibu Pasti Tahu Saya Tidak Persebut Merk Dan Disana Ada Minuman Yang Dijual Konter Minuman Dia Sudah Punya 160 Outlet Disuruh Indonesia Tahun Ini 2018 Dia Punya Target Menambah 100 Outlet Lagi 260 Outlet Dia Akan Bangun Dia Akan Buka Nah Waktu Kita Reuni Dia Minta Saya Untuk Mendoakan Salah Satu Perusahaan Di Salah Satu Mall Di Serpong Restorannya Dia Minta Saya Doakan Untuk Ketika Peresmian Lalu Ngobrol Ngobrol Teman Saya Bila Bagi Saya Frensisenya Satu Teman Baik Saya Dia Bila Sama Teman Saya Ini Sorry Dia Bila Dia Punya Policy Policy Dalam rumah Tangga Dalam Company Mereka Itu Tidak Boleh Orang Luar Itu Hanya Mereka Punya Keluarga Keluarga Mereka Saja Yang Pegang Dari Kakak Besar Sampai Adik Paling Kecil Itu Semua Mereka Bagi Perusahaan Itu Karena Ini Perusahaan Papanya Teman Saya Bilang Sama Dia Karena Dia Salah Satu Konsultannya Bagi Saya Ada Satu Teman Belang Gak Dikasih Karena Teman Baik Dia Belang Gini Oke Karena Teman Baik Sama Saya Boleh Pakai Nama Saya Tapi Dia Minta Bisnisnya Putus Beli Satu Hari 300 Cup Minimum Jadi 300 Cup Abis Itu Resiko Teman Saya Bila Nadi Saya Pikir Dulu Saya Dengar Dari Dia Saya Bila Kenapa Begitu Ya Ya Iyalah Dia Menama Kasih Tahu Resepnya Tuh Orang Dunia Yang Ngerti Kekuatan Dia Mana Mau Dikasih Tahu Anda Cari Yang Jualan Makanan Makanan Yang Enak Atau Resepnya Apa Dia Mau Kasih Tahu Kalau Dikasih Tahu Mesti Hati Hati Jangan Itu Bukan Itu Resepnya Sudara Kan Itu Dia Punya Teman Saya Salah Satu Koki Salah Satu Safe Di Resoran Cemara Tahu Cemara Gado Gado Cemara Gak Suka Makan Gado Gado Saya Favorit Makan Gado Gado Dari Gado Gado Boplo Sampai Gado Gado Betawis Semuanya Saya Makan Saya Cobain Teman Saya Salah Satu Safe Untuk Ada Yang Tahu Gado 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 Cemara Ada Ada Beberapa Outlet Tutup Tapi Saya Dengar Dia Mau Buka Lagi Teman Saya Masuk Lagi Dia Salah Satu Safe Dia Pernah Kerja Safe Di Australia Dia Paling Ke Indonesia Dan Dipakai Sekarang Untuk Restoran Ini Saya Tanya Sama Dia Teman Baik Teman Baik Banget Eh Kasih Tahu Resep Gado 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 Bisa Dipe Tuntut Tuntut Perusahaan Untuk Kasih Saya Bila Saya Tidak Jualan Cuma Makan Coba Di Rumah Ntar Gue Bikinin Gue Kirimin Begitu Jadi Kalau Makan Gado 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 Telfon Ya Bikinin Bumunya Ya Gue Bikinin Ntar Lu Tinggal Sirem Itu Sampai Begitu Kenapa Karena Dia Punya Dia Punya Kelebihan Itu Tidak Mudah Nah Kembali lagi Simpson Dia Buka Akhirnya Apa Bapak Ibu Tahu Masuk Dalam Penjara Lalu Disana Dia Disiksa Dan Bahkan Firmantuan Dibiarkan Dalam Penjara Sekian Lama Sampai Suatu Hari Raja Filistin Selenggarakan Pesta Dan Kemudian Simpson Dikeluarkan Dengan Maksud Supaya Dipermainkan Dipertonton Di sana Sebagai Badut Dalam Perjalanan Dari Penjara Kepada Tengah Tengah Pesta Simpson Minta Kepada Prajurit Yang Membawanya Tentara Istana Yang Membawanya Dia Bilang Ikatkan Aku Di Tiang Yang Kokoh Ketika Diikat Raja Lupa Bahwa Rambutnya Sudah Mulai Panjang Kekuatannya Sudah Mulai Kembali Pulih Dan Ketika Dia Beri Di Tengah Tengah Dia Tarik Itu Semua Dan Runtuh Alkitab Mencatat 3000 Orang Mati Bersama Dengan Simpson Bapak Ibu Semua Orang Mengatakan Hebat Simpson Akhirnya Mati Dengan 3000 Menurut Saya Mestinya Dia Lebih Dari 3000 Sayang Dia Mestinya Pasti Panjang Hidupnya Tapi Karena Kebodohannya Dia Akhirnya Dia Mati Dengan Bunuh Diri Bapak Ibu Jangan Kita Membiarkan Kekuatan Yang Dari Tuhan Itu Menjadi Bulan Bulanan Adam Yang Kedua Kita Lihat Raja Saul 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 Juga Pernah Mengalami Suatu Kebodohan Kebodohannya Apa Mari Kita Lihat Dalam Suratan Samuel Dua Samuel Suratan Samuel Dua Samuel Maaf Satu Samuel Tiga Satu Yang Keempat Berkata Begini Lalu Berkatalah Saul Kepada Pembawa Senjatanya Hunuslah Pedangmu Dan Tikamlah Aku Supaya Jangan Datang Orang-orang Yang Tidak Bersunat Ini Menikam Aku Dan Memperlakukan Aku Sebagai Permainan Tetapi Pembawa Senjatanya Tidak Mau Karena Sangat Segan Kemudian Saul Mengambil Pedang Itu Dan Menjatuhkan Dirinya Ke Atasnya Bapak Ibu Selamat Tuhan Ini Raja Saul Yang Mengakhiri Hidupnya Dengan Cara Yang Tidak Pantas Saul Pernah Mengalami Kejayaan Saul Pernah Mengalami Dia Diagung Agungkan Oleh Umat Tuhan Bangsa Israel Karena Dia Meliwati Masa-masa Dimana Dia Menghantam Membasmi Setiap Orang-orang Yang Mengganggu Umat Tuhan Bangsa Israel Ya Bapak Ibu Selamat Tuhan Tetapi Karena Kebodohan Saul Yaitu Satu Sifatnya Apa Dia Tidak Mau Dengar Perintah Tuhan Dia Tidak Mau Dengar Dengaran Akan Perintah Tuhan Yang Kedua Kesetiaannya Tidak Ada Apa Itu Yang Dia Tidak Mau Dengar Dengaran Bapak Ibu Dikatakan Dalam Tuhan Dalam Satu Tawari Fasa Sepuluh Tiga Belas Dikatakan Karena Dia Tidak Berpegang Pada Firman Tuhan Dan Juga Karena Dia Telah Meminta Petunjuk Dari Dari Arwah Bapak Ibu Selamat Tuhan Kita Belajar Dentang Kehidupan Saul Ketika Saul Jadi Raja Dia Berperang Kepada Setiap Suku-suku Yang Memerongrong Bangsa Israel Dan Kebiasaan Tradisi Perang Dalam Perjanjian Lama Adalah Ketika Dia Mengalahkan Satu Suku Raja Yang Disana Harus Ditangkap Bersama Dengan Seluruh Tentaranya Dibawa Menjadi Tahanan Raja Lalu Barang-barang Dijara Barang-barang Perhiasan Binatang-binatang Tambun Dan Semuanya Dibawa Kembali Ke kotanya Dan Dipertontonkan Kepada Bangsa Israel Dan Bangsa Israel Kemudian Akan Bersorak-sorai Memuji Raja Dan Mengadakan Korban Syukuran Kepada Tuhan Melalui Binatang-binatang Yang Dibawa Itu Tradisinya Bangsa Israel Ketika Saul Mengadakan Peperangan Tapi Satu hari Saul Disuruh Tuhan Untuk Berperang Dengan Bangsa Amalek Dan Bangsa Amalek Harus Dibunuh Dan Tidak Boleh Dibawa Apapun Juga Saul Ketika Mengerjakan Dalam Peperangan Itu Dia Benar Dia Menang Tetapi Yang Menjadi Masalah Adalah Dia Mensisakan Yaitu Barang Perhiasan Tambun Dibawa Dan Dibawa Pulang Untuk Dipertontonkan Sebagaimana Mestinya Disitu Tuhan Marah Disitu Tuhan Marah Kepada Saul Rupanya Bukan Satu Kali Bapak Ibu Bukan Satu Kali Saya Baca Juga Dalam Satu Samuel Fasal 13 Ayat 13 Ketika Samuel Berperang Dengan Bangsa Filistin Ketika Posisinya Dia ada Di Kota Gilgal Dan Bangsa Filistin Ada Di Mikmas Lalu Apa Yang Terjadi Kemudian Saul Mempersembahkan Korban Bakaran Yang Semestinya Bukan Pekerjaannya Dia Kenapa Dikerjakan Karena Dia Terdesak Karena Dia Kepepet Dengan Desakan Bangsa Israel Dengan Tentara Tentaranya Karena Filistin Bangsa Filistin Semakin Semakin Mendekat Dan Dia Harus Bertindak Sedangkan Korban Bakaran Belum Dikerjakan Dia Harus Menunggu Sampai Datangnya Samuel Dan Samuel Tidak Datang Kemudian Dia Membakar Korban Bakaran Lalu Ketika Dia Selesai Mengadakan Korban Bakaran Tiba-tiba Samuel Masuk Dan Bertemu Dengan Saul Ini Perkataan Samuel 1 Samuel 13 Et yang 13 Kata Samuel Kepada Saul Perbuatan Itu Bodoh Engkau Tidak Mengikuti Perintah Tuhan Alamu Yang Diperintahkannya Kepadamu Dikatakan Dengan Tegas Sebab Sedianya Tuhan Mengokokkan Kerajaanmu Atas Orang Israel Untuk Selama Lamanya Dan Kemudian Ayat 14 Dikatakan Mulai hari itu Dia sudah Tidak Lagi Diperkok Kerajaannya Dan Tuhan Akan Menggantikan Rajanya Bapak Ibu Selam Tuhan Lihat Kenapa Samuel Bisa Begitu Karena Samuel Ada Orang Tidak Setia Samuel Adalah Orang Yang Tidak Mau Dengar Dengar Angkan Perintah Tuhan Eh Maaf Saul Tidak Mau Dengar Dengaran Akan Perintah Tuhan Bahkan Apa Yang Dikatakan Samuel Dia Tidak Mau Perhatikannya Dan Ini Kemarahan Samuel Kepada Saul Seperti Tuhan Juga Kepada Saul Jadi Bapak Ibu Selam Tuhan Kemudian Saul Dia Malu Sekali Bapak Ibu Kalau Ikutin Ketika Saul Kemudian Sudah Ditinggalkan Orang Tuhan Muncul Yang Namanya Raja Daud Dan Raja Daud Dikatakan Dia Bisa Mengalahkan Musuhnya Lebih Banyak Daripada Saul Dan Ketika Saul Sudah Kehilangan Yang Namanya Sukacita Tuhan Kehilangan Yang Namanya Kepersaian Dari Tuhan Dia Sudah Mulai Muncul Kehidupan Kehidupan Yang Tidak Sepatutnya Yang Kita Tahu Akhirnya Endingnya Dia Membunuh Diri Dengan Cara Tidak Pantas Bapak Ibu Kita Belajar Dari Saul Jangan Jadi Orang Bodoh Karena Ketidak Setiaan Adamin Sekarang Langkah Orang Cari Orang Yang Setia Sayang Kalau Tengah Minggu Suka Diminta Untuk Perlainan Di Kantor Ada Salah Satu Pimpinan Kata Mengatakan Sama Saya Pak Cari Orang Pinter Itu Banyak Sekarang Kurang Kurang Ya Cari orang Pinter Yang IQ Ada terserata Gampang Pak Cari orang Yang kerja Untuk Pengalaman Juga Gampang Sekarang Pak Dalam Pekerjaan Sekarang Karena Banyak Sekarang Pekerjaan Yang Sudah Mulai Sedikit Lalu Tenaga Kerjanya Banyak Kita Bisa Dengan Mudah Cari Pekerjaan Yang Bantu Tapi Cari Orang Yang Loyal Itu Langkah Cari Orang Yang Setia Itu Langkah Saya Aminkan Bapak Ibu Untuk Cari Orang Setia Langkah Tapi Saya Percaya Yang Datang Pagi Hari Ini Adalah Orang Yang Setia Kepada Tuhan Yang Bilang Amin Awas Ya Malaikat Mendengar Dan Mencatatnya Saudara Jangan Sampai Jadi Orang Yang Tidak Setia Dan Tidak Loyal Kepada Tuhan Yang Ketiga Yang Terakhir Kita Lihat Yang Ketiga Yang Terakhir Yaitu Yudas Nah Ini Menarik Bapak Ibu Selan Tuhan Mari Kita Baca Yudas Bagaimana Kemudian Yudas Mengakhiri Hidupnya Matius Fasal 27 Ayat Yang Ketiga Matius Fasal 27 Ayat Yang Ketiga Mari Kita Baca Sama-sama Ayat Ini Dengan Suara Yang Keras Kalau Sudah Ketemu Dua Tiga Pada Waktu Yudas Yang Menyerahkan Dia Melihat Bahwa Yesus Telah Dijatui Hukuman Mati Maka Menyesalah Ia Lalu Ia Mengambil Ia Mengembalikan Uang Yang Tiga Puluh Keping Perak Itu Kepada Imam Kepala Dan Tua-tua 27 Ayat Yang Kelima Maka Ia Pun Melemparkan Uang Perak Itu Kedalam Baid Suci Lalu Pergi Dari Situ Dan Menggantung Menggantung Diri Bapak Ibu Menarik Untuk Yudas Kita Pelajari Kenapa Menarik Karena Dia Salah Satu Rasul Dari 12 Murid Yesus Saya Coba Menggali Mendalami Kembali Tentang Perjalanan Yesus Dalam Memilih 12 Murid Lukas Fasal 6 Dicatat Disitu Semalaman Yesus Berdoa Untuk Apa Untuk Besok Harinya Dia Memulai Memilih 12 Murid Jadi Yesus Memilih 12 Murid Itu Bukan Sembarangan Ketemu Orang Eh Sini Ikut Eh Sini Ikut Nah Lukas 6 Dikatakan Semalam Malaman Dia Berdoa Dan Besoknya Dia Mulai Mencari 12 Murid Salah Satunya Adalah Yudas Ya Saya Mau Tanya Bapak Ibu Tuhan Tahu Enggak Apa Yang Dilakukan Yudas Tahu Enggak Tahu Karena Dia Tuhan Yang Jadi Masalah Yudas Enggak Tahu Kalau Tuhan Tahu Yudas Enggak Tahu Kalau Yesus Tahu Kalau Dia Tahu Dia Enggak Lakukan Betul Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Misalnya Maaf Ini Melakukan Satu Keburuan Salah Atas Seseorang Dan orang Itu Keburuan Tahu Berani Melakukannya Enggak Cancel Enggak Jadi Karena Dia Tahu Begitu Masalahnya Yudas Enggak Tahu Kalau Yesus Tahu Bapak Ibu Bapak Ibu Pernah Belajar Predestinasi Belum Predestinasi Nasib Pernah Belajar Enggak Orang Kristen Percaya Nasib Enggak Sambil Ngetes Orang Kristen Percaya Nasib Enggak Halo Enggak Enggak Awas Jangan Nasib Ngetes Ngetes Salah No No Pelajaran Predestinasi Alam Maha Tahu Sejujur Alam Maha Tuhan Tahu Besok Apa Yang terjadi Dalam Hidup Anda Dan Saya Setahun Lagi Tuhan Tahu Tahu Ntar Soalnya Tahu 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 Persoalnya Sekarang Tuhan Enggak Bisa Memaksa Ciptaannya Mengikuti Dia Enggak Bisa Sama Ketika Dia Ciptakannya Dan Dan Hawa Saya Percaya Ketika Dia Membentuk Adam Dan Hawa Dia Tahu Satu Hari Adam Akan Memberontak Dia Tahu Hawa Akan Tergoda Tapi Dia Punya Keyakinan Untuk Adam Dan Hawa Untuk Bisa Bertahan Kalau Tuh Akhirnya Terkenapi Itu Bukan Nasibnya Dia Tapi Mereka Yang Menentukannya Adam Amin Nangkap Ya Jadi Kalau Kita Sampai Kepada Apa Ketahuannya Apa Yang Tuhan Tahu Itu Bukan Desainnya Tuhan Itu Kita Yang Tentukan Yudas Ngikut Yesus Motivasinya Salah Dan Tuhan Tahu Tuhan Tahu Tapi Masih Tuhan Berikan Izin Dan Tuhan Punya Pengharapan Dengan Berjalan Yang Waktu Yudas Berubah Adam Dan Sepatutnya Memang Mestinya Begitu Orang Yang Cerdik Orang Yang Hidupnya Terbuka Hatinya Untuk Tuhan Mestinya Dia Ada Perubahan Dalam Hidupnya Sejujur Bapak Ibu Orang Yang Buka Hati Orang Yang Haus Dan Lapar Dan Orang Yang Memandang Yesus Telah Tuhan Ketika Dia Mengikuti Perjalanan Itu Dia Akan Berubah Yudas Motivasinya Salah Ketika Dia Bertemu Dengan Yesus Dia Punya Pengharapan Dia Punya Kedudukan Yang Baik Ada Perdebatan Diantara 12 Murid Dalam Perjalanan Dia Tanya Sama Guru Diantara Kami Mana Yang Terbesar Nah Ya Lalu Yesus Ambil Siapa Anak Kecil Kalau Engkau Ingin Terbesar Jadilah Seperti Anak Kecil Itu Perdebatan Yudas Ada Di Sana Yudas Nggak Mau Berubah Dari Sifat Mencurinya Dari Sifat Korupsinya Nggak Mau Berubah Padahal Dia Bendah Haranya Pelayanan Pekerjaan Yesus Pada Zaman Itu Ya Yang Kedua Yudas Tidak Pernah Menganggapi Yesus Tuhan Dalam Hidupnya Tidak Bapak Ibu Bisa Selidiki Matius Marcus Lukas Yohanes Yudas Tidak Pernah Manggil Yesus Tuhan Sebutannya Rabi Beda Dengan Murid Yang Lain Bapak Ibu Kalau Baca Dalam Injil Matius 18 Pernah Ditanyakan Menurut Kalian Siapakah Aku Ada Satu Murid Bangun Dan Berkata Menurut Kata Orang Lain Engkau Nabi Elia Jelma Yohanes Pembaptis Dan Sebagian Menurut Kalian Hey 12 Murid Siapakah Aku Ada Seorang Pria Yang Gagang Berkata Gini Engkau Mesias Engkau Tuhan Dalam Hidup Siapa Dia Bapak Ibu Siapa Dia Petrus Yesus Engkau Tuhan Dalam Hidup Saya Ketika Dia Bertemu Dengan Yesus Suatu Malam Dimana Ada Gelombang Besar Lalu Ketika Yesus Nampak Lalu Dia Semua Berteriak Itu Antuk Yesus Katakan Bukan Kemarilah Engkau Simon Lalu Dia Keluar Lalu Tiba Tiba Dia Tertenggelam Ada Tentuk Kisahnya Dia Berseru Apa Tuhan Tolong Aku Betul Ya Simon Tegas Dia Mengatakan Yesus Tuhan Ketika Yesus Bangkit Ada Satu Murid Yesus Mengatakan Aku Engkau 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 Bangkit Sebelum Telunjukku Ini Kutarukan Kepada Lubang Dimana Ada Tangan Yang Terusuk Aku Tiba Tiba Yesus Muncul Dalam Pertemuan Murid Murid Yesus Belang Begini Inilah Tanganku Siapa Dia Masukkan Telunjukmu Dalam Lubang Paku Siapa Thomas 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 Yang punya Sifat Bimbang Ranggu Atas Kebangkitan Yesus Tapi ketika Dia melihat Yesus Menampak Dan Dia melihat Tangan Yang berlubang Dia sebut Yesus Tuhan Dia mengakui Yesus Tuhan Satu Yudas Yudas Panggil Yesus Rabi Pada Hari Terakhir Dia Tidak Memanggil Seperti Murid-Murid Yang Lain Tuhan Rabi Lalu Yesus Berkata Begini Siapa Mencelupkan Roti Kedalam Pinggan Ini Dialah Orangnya Yudas Cemplungin Dia yang Nanya Dia yang Cemplungin Sepandai Pandainya Orang Menutupi Motivasi Yang Salah Satu Hari Kelak Akan Terlihatan Juga Ada Amin Yudas Menemara Kepada Yesus Ketika Ada Satu Peristiwa Dimana Maria Membawa Buli-buli Berisi Minyak Narwas Ketika Dia Pecahkan Lalu Wangi Harum Dalam Ruangan Dan Kemudian Maria Menuangkan Minyak Narwas Itu Kekaki Yesus Mengusap Dengan Rambutnya Lalu Ada Seorang Laki-laki Berkata Begini Pemborosan Ini Ini Minyak Mahal Harganya Tiga ratus Dinar Kalau dicual Lebih Sebaiknya Uangnya Itu Disumbangkan Kepada Orang Miskin Orang-orang Yang Susah Disedekakan Yesus Dengar Keluhan Itu Yesus Bilang Kepada Laki-laki Itu Eh Dengar Dengar Orang Miskin Kau Sering Temukan Orang Susah Kau Kau Gampang Berjumpainya Tapi Perbuatan Perempuan Ini Tidak Akan Diulangi Lagi Karena Dialah Yang sedangkan Mengenjakan Pengurapan Buat Kematian Yesus Sekali Dalam Peristiwa Dunia Enggak Ada Lagi Maka Yesus Meninggal Enggak Diorapi Karena Maria Sudah Mengurapinya Siapa Yang Ngomong Pemborosan Itu Saya Bacakan Yohanes 12 Ad 6 Berkata Begini Yohanes 12 Ad 6 Hal Itu Dikatakan Yang Bukan Karena Yang Memperhatikan Nasib Orang Orang Miskin Melainkan Karena Ia Adalah Seorang Pencuri Ia Sering Mengambil Uang Yang Disimpan Dalam Kas Yang Dipegang Jadi Bapak Ibu Selamat Tuhan Rupanya Motivasi Sejak Awal Sejak Maafsal Muasal Dia Mengikut Yesus Motivasinya Apa sih Uang Motivasinya Uang Dia Berharap Dengan Dia Bergabung Dengan Murid Yesus Dia Bisa Menjadi Orang Yang Kaya Orang Yang Mampu Dan Seterusnya Tapi Beda Ketika Dalam Perjalanannya Dia Melihat Satu Salam Beda Bapak Ibu Selamat Tuhan Saya Ingatkan Begini Judas Keterlaluan Tiga Setengah Tahun Dia Bersama Dengan Yesus Dia Hanya Melihat Kebutuhan Hidupnya Sendiri Tapi Dia Melihat Apa Yang Dikerjakan Oleh Yesus Ada Amin Yesus Ini Bukan Sembarangan Nabi Dia Bukan Manusia Biasa Tapi Dia Adalah Tuhan Dari Mana Yesus Pernah Mengadakan Musisa Di Perjamuan Nikah Dia Mengubah Air Menjadi Anggur Dia Pernah Memberi Makan Kepada Lima Ribu Orang Dengan Lima Roti Dua Ikan Dia Pernah Membangkitkan Anak Muda Dinain Judas Lihat Itu Semua Dan Judas Bukan Sekedar Lihat Dia Ikut Membagikan Muzizat Itu Bapak Ibu Saya Percaya Ketika Lima Ribu Orang Dikasih Makan Dengan Lima Roti Dan Dua Ikan Judas Kebagian Membagikannya Karena Fiman Tuhan Katakan Setelah Semua Kebagian Sisanya Ada Berapa Dua Bakul Berarti Satu Orang Dapat Satu Itu Judas Menghampiri Orang Tua Silahkan Ambil Pak Rotinya Ini Ikannya Nah Ambil Jangan Banyak Satu 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 Dia Bagikan Itu Semua Bukan Satu Orang Bukan Sepuluh Orang Ribuan Orang Dia Bagikan Itu Dan Dia Tahu Ini Karena Karena Yesus Yang Mengucap Syukur Ada Amin Ketika Di Pejamuan Kanan Yang Punya Pesta Air Anggur Habis Yesus Mengambil Tempayan Dan Mengisi Air Semuanya Penuh Judas Di Sana Dan Ketika Yang Mengadakan Pesta Pejamuan Mencicipi Dia Sangat Kagum Dan Orang Orang Yang Datang Hari Itu Berkata Aduh Kalau Orang Kawin Itu Cuma Yang Enak Enak Depan Doang Yang Terakhirnya Udah Sisanya Doang Tapi Kali Ini Aku Baru Merasakan Orang Mengadakan Pesta Anggurnya Dari Sejak Awal Sampai Akhir Luar Biasa Dan Judas Turut Mencicipinya Saya Enggerti Kalau Orang Sudah Tahu Yesus Itu Bukan Manusia Biasa Dan Dia Pernah Mengambil Bagian Dalam Penelan Yesus Lalu Dia Juga Yang Menjual Yesus Dia Juga Yang Menghianati Yesus Kalau Begitu Tiga Setengah Ngapain Aja Bapak Ibu Lalu Saya Berharap Bapak Ibu Datang Pagi Hari Ini Anda Dalam Orang Yang Ketika Ngikut Tuhan Pertama Kali Motivasi Salah Isok Tadi Pagi Saya Sudah Bilang Kalau Orang Datang Kereja Afsal Muas Motivasi Salah Tidak Bapak Jangan Dipersoalkan Betul Saya Pertama Kali Datang Kereja Ibu Rosaline Ada Di Belakang Karena Waktu Itu Saya Sama Sama Hadir Pertama Kali Untuk Mengikuti Namanya Pekerjaan Rok Ini Di Kampus Di Universitas Tuhan Negara Ada Pak Yudi Yang Saya Ingat Mereka Teman-teman Lama Ketika Saya Datang Kedalam Persekutuan Di Untar Dimana Kami Kuliah Ibu Rosaline Di Sipil Di Ekonomi Kita Mengadakan Dalam Persekutuan Saya Datang Motivasi Saya Saya Keringan Rohannya Saya Kering Saya Sudah Mulai Di Gereja Katolik Dimana Saya Bertemu Dengan Tuhan Tapi Saya Enggak Pernah Mengadakan Pelayanan Yang Sebenarnya Saya Enggak Pernah Baca Firman Saya Enggak Ngerti Apa Itu Namanya Yesus Sebagai Tuhan Yang Saya Tahu Adalah Waktu Saya Datang Saya Ingin Terlepas Dari Segala Keterikatan Saya That's it Itu Aja Enggak Ada Mikir Macem Macem Bagaimana Saya Ini Bisa Terlepas Dengan Kebiasaan Buruk Saya Dari Keterikatan Merokok Saya Dan Dan Itu Saja Enggak Mikirin Mau Pelayanan Mikirin Menjadi Pelayanan Misi Dan Sebagian Enggak Ada Egonya Cuma Diri Sendiri Betul Ada Orang Datang Ke Gereja Mau Cari Pacar Salah Enggak Saya Belah Enggak Salah Mendingan Dia Cari Pacar Di Gereja Di Cari Pacar Di Bioskop Yang Gelap Gelap Pacar Enggak Jelek Saudara Mendingan Dia Di Gereja Dalam Kandansi Terang Dia Tanya Lalu Dia Konseling Lalu Ketika Dia Konseling Dia Berubah Ada Amin Ada Orang Datang Ke Gereja Mau Supaya Disembuhkan It's Okay Enggak Apa Ada Amin Buat Saya Gereja Orang Berjudi Orang Penjudi Berzina Pemampuk Apa Saja Ketika Dia Masuk Ke Gereja Motivasinya Salah Jangan Dipersoalkan Yang Menjadi Persoalan Ketika Dia Sudah Berjumpa Dengan Tuhan Ketika Dia Sudah Mengerasakan Bagaimana Kebaikan Tuhan Disitu Dia Apakah Dia Berubah Yudas Enggak Berubah Makanya Dia Bersedia Jual 30 Keping Perang Memalukan Sekali Delilah Dia Mendapatkan Berapa Untuk Membongkar Urusan Dengan Si Simpson Berapa Seribu Seratus Perang Cuma Nanya Doang Apa Rahasiamu Yudas Menjual Yesus Dan Bukan Hanya Menjual Yesus Membiarkan Yesus Mati Di Kayu Salib Bapak Ibu Apakah Kalau Yudas Enggada Yesus Enggak Mati Kayu Salib Tapi Kalau Bisa Jangan Murid Yesus Yang Menjual Iya Nggak Halo Halo Sejujuh Nggak Orang tua Pasti Suatu hari Mati Betul Nggak Papa Mama Kita Pasti Meninggal Tapi Jangan Gara-gara Anaknya Sendiri Mati Halo Jangan Gara-gara Pasangan Hidupnya Dia mati Betul Nggak Kalau Memang Dia harus Mati Dengan Cara Begitu Biar Orang Yang Dari Sana Kita Doain Saya Jangan Begitu Tapi Kalau Memang Itu Pilihannya Dia Tapi Jangan Bapak Ibu Selan Tuhan Kita Semua Pikul Salib Ada Amin Anda Dan Saya Harus Pikul Salib Jangan Jadikan Pernah Tua Pikul Salib Jemaah Tuhan Jangan Biarkan Suamimu Memikul Salib Urusan Engkau Dan Anak Anak Jangan Ijinkan Istrimu Memikul Salib Karena Engkau Dan Anak Anak Dan Seterusnya Saya Mau Akhiri Suratan Amsal 19 E3 Amsal 19 E3 Ayo Mari kita Baca Sama-sama Firman Tuhan Ini Amsal 19 E3 2 3 Kebodohan Menyesatkan Jalan Orang Lalu Gusarlah Hatinya Terhadap Tuhan Bapak Ibu Lihat Di awal Dengan Kebodohan Akhirnya Bisa Menyesatkan Jalan Hidupnya Dan Bukan Hanya Menyesatkan Akhirnya Membuat Hati Tuhan Jadi Sedih Terkadang Kalau kita Terlalu Pintar Menasihati Orang Lain Terkadang Kalau kita Terlalu Pintar Menilai Orang Lain Namun Satu hari Kita Bisa Gagal Untuk Menasih Diri Sendiri Saya Berdoa Bila Anda Datang Pagi Hari Ini Adalah Orang Yang Dipakai Tuhan Karena Andalah Orang Yang Cerdik Seperti Ular Dan Tulus Seperti Merpati Amin Tuhan Memberkati Kita Semuanya Mari Saya Undang Kita Bangkit Berdiri Haleluya Mau Berikan Tepuk Tangan Tuhan Apa Bapak Ibu Tuhan 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 Terima kasih.